Intro Selamat pagi pemisah Vibis News Kembali lagi bersama saya Wawis Darta dalam program Vibis Morning Call Pusasa Indonesia kemarin berakhir menguat terbatas dimana IISG tercatat naik sebesar 0,13% ke posisi 4292,605 sedangkan dini hari tadi Pusasa Musrit juga tampak ditutup menguat dimana indeks Dow Jones tercatat naik sebesar 0,30% ke posisi 13.074,04 sedangkan indeks S&P 500 tercatat naik sebesar 0,33% ke posisi 1413,94 lalu indeks Nasdaq juga tercatat naik sebesar 0,52% ke posisi 2.989,27 Untuk Bursa Saham Kawasan Asia pada pedagang pagi hari ini juga tampaknya secara umum mengalami penguatan Sentimen positif pagi ini tampaknya datang dari membaiknya sektor tenaga kerja Amerika Serikat dimana kemarin malam dilaporkan bahwa klaim pengangguran Amerika Serikat menurun menjadi 370.000 dari sebelumnya sebesar 395.000 Dengan begitu pada pedagang hari ini tampaknya ISG cukup berpeluang untuk kembali mengalami penguatan dengan resistens di kisaran 4.300 dan 4.325 sedangkan support dapat ditemukan pada kisaran 4.270 Saham-saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan pada pedagang hari ini antara lain Saham Bank BRI Saham Sentul Siti Saham Bumi Serpong Damai dan Saham Karuan Pokfan Indonesia Baik demikianlah Fibis Morning Call kali ini bersama saya Wawis Darta Selamat berinvestasi dan salam Fibis Fibis Morning Call reported by Fibis News Investment and Financial Online News for your success